Assalamualaikum bunda di video kali ini saya mau bikin resep kaldu MPAC kali ini bahan utamanya adalah daging ayam dan disini saya pakai bagian dada ya bunda dan harus bunda ketahui di dalam kaldu ayam ini banyak sekali mengandung kolagen dan mineral dan itu sangat bagus untuk tumbuh kembang sang buah hati ya bunda dan banyak manfaat lainnya dan apa aja manfaatnya yuk kita simak sampai habis secara pembuatannya ya bunda sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan komen video ini ya bunda terima kasih dan ini bahan-bahan yang harus dipersiapkan ya bunda disini saya pakai 1 per 4 ayam dan disini saya pakai bagian dada kemudian 3 siung bawang putih 2 lembar daun salam 1 ruas jahe dikeprek kemudian disitu ada bawang bombay ukuran sedang 1 dan 2 wortel ukuran sedang 3 tangkai daun bawang dan daun seledri kemudian 1 liter air mineral udah segini aja ya bunda cukup bahan-bahannya untuk 1 per 4 ayam bagian dada dan untuk garam dan lainnya itu tidak perlu ya bunda karena ini sudah mengeluarkan cita rasa tersendiri untuk bahan-bahannya saya potong-potong ya bunda dan untuk potongnya sendiri itu bisa disesuaikan dengan selera bunda baiklah bunda kita mulai cara pembuatannya ya bunda langkah pertama kita tuang sedikit air untuk merebus daging ayam dan rebusan air ini nanti dibuang ya bunda langkah pertama kita rebus daging ayam ini cukup dengan 5 menit kemudian tiris langkah pertama kita tuang 1 liter air yang sudah kita sediakan dan tuang semua bahan yang kita sudah siapkan tadi ya bunda dan ini kita tutup terlebih dahulu dan kita diamkan kurang lebih 30 sampai 45 menit ya bunda nah sekarang kaldu ayam sudah matang bunda tadi saya pakai waktu kurang lebih 45 menit ya bunda setelah itu kita saring atau kita pisahkan kaldu dan bahan-bahan yang tadi kita masak ya bunda nah ini adalah hasil akhir kaldu daging ayam ya bunda nah ini adalah hasil akhir kaldu daging ayam ya bunda setelah itu saya dinginkan terlebih dahulu sekitaran 10 sampai 15 menit ya bunda nah setelah kaldu ayam ini dingin saya taruh di ice cube ya bunda bunda juga boleh taruh di plastik ziplock ataupun plastik es dan atau tempat yang lainnya berhubung disini saya punya wadah ice cube jadi saya pakai ini aja ya bunda nah ini saya tadi udah selesai saya dapat 3 kotak sama ada lebihan sedikit saya taruh di gelas kemudian ini saya taruh di freezer ya bunda jadi ketika kita mau masak menu MPAC buat sang buah hati kita tinggal ambil ya bunda oh iya bunda dalam kaldu ayam ini banyak banget manfaatnya dan apa aja sih manfaatnya pertama meningkatkan kekebalan tubuh mempercepat penyembuhan luka mencegah kondisi kulit memperkuat tulang memperkuat gusi dan gigi dan banyak manfaat lainnya semoga bermanfaat ya bunda selamat mencoba bye